Sebenarnya, aku takut semuanya tidak sesuai apa yang aku harapkan. Aku takut semuanya runtuh dan berantakan. Sebab diri pun semakin kehilangan arah, dan tidak tahu bagian mana lagi yang bisa diselamatkan. Dari buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya. Hai, aku Trian. Gimana? Apa kabar? Udah lama kita gak ngomongin kayak gini ya. Ya sejauh ini, aku baik-baik aja. Sejauh ini, masih banyak yang bisa aku selesaikan. Walaupun, pura-pura kayak, oke gue bisa, oke gue bisa. Dan, yaudah. Kayaknya hampir setiap hari, gue selalu berusaha ngeyakinin diri gue kayak, ini nanti di akhir beneran kok. Kayaknya hampir setiap hari, gue ngeyakinin diri gue kayak, oke nanti di akhir bakalan ada bahagia kok. Kita cuma harus disuruh bertahan aja ternyata. Lagipun lah emang, gak setiap hari, isinya harus kuat. Gak setiap hari, kita bisa back-back aja. Ada hari-hari berat yang butuh ditemenin. Hari-hari berat yang harusnya ada orang di sampingku. Harusnya ada yang bisa ngertiin. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita cerita sama orang, ya, paling baiknya, sekedar dikasih semangat ya. Enggak, gak selesai dengan semangat aja. Harus diperbaiki. Dan mungkin sekarang gue lagi perbaikin semuanya satu persatu. Gue lagi berusaha nyusan semuanya dari awal lagi. Apa-apa yang kerusak, apa-apa yang kurang, bakal gue cukupkan sedemikian rupa. Tapi ya itu, ya emang, apa ya, emang prosesnya lamban. Mungkin kita emang gak secepat orang lain, gitu. Mungkin kita emang gak semahir orang lain, gak semahir teman kita, gak semahir orangnya. Kayaknya dulu kita mulainya sama-sama, tapi kok, tapi kok dia nyampe duluan, dan kita masih disini-sini aja. Gue percaya lagi sama proses. Gue percaya, bahwa, hal yang indah, hal yang besar itu, dimulai dari, bagian yang paling kecil. Semua ini, gue mulai dari, hal yang sangat kecil. Dan, gak tau kenapa, kayaknya kita memang harus dipaksa kuat gak sih? Kita harus dipaksa kuat setiap hari. Tapi gue selalu percaya, bukan percaya sih, tapi gue selalu, ngeyakinin diri gue, kayak, nanti ada kok bahagianya, nanti di akhir bakal, happy ending juga kok. Nanti akhirnya juga kita bakal ditemukan, sama orang yang tepat, nanti akhirnya, kita bisa sama-sama bahagia. Ya, walaupun, walaupun kayaknya, untuk berada di titik itu, masih jauh. Sembunya tuh masih jauh. Tapi, gue selalu berusaha ngeyakinin diri gue buat, oke, kita selesaikan satu persatu puzzle dari hidup ini. Kita selesaikan satu persatu teka-tekinya. Kita bakal dibawa kemana. Tapi ada lagi, ada orang-orang yang, kayaknya, mereka lebih berat daripada kita. Kayaknya, ceritanya bakal lebih, hancur daripada kita. Cuman mereka gak seberisik aja. Mereka gak seberisik kita yang, aku butuh didengerin, aku butuh dipeluk, aku butuh ditemenin setiap hari. Kadang orang yang kuat itu, mereka terbiasa, ngelewatin semuanya sendirian. Mereka terbiasa buat, yaudah. Bahkan mungkin mereka gak bisa bedain, mana yang bahagia, mana yang sedih, mana yang kosong, mana yang ramai, mana yang penuh, mana yang cukup, gitu. Karena saking, kebiasaan kali ya. Dan gue lagi membiasakan itu. Gue lagi membiasakan diri buat, oke, jalan sendirian gak apa-apa kok. Oke, makan di tempat, ramai, tapi lo sendirian itu gak apa-apa. Oke, lo terserah mau pergi kemana, itu gak apa-apa. Sendirian banget itu, gak bikin sume berantakan lagi menurut gue. Gue suka banget sama, salah satu halaman, di buku anak kecil yang kehilangan pundaknya. Ini gak tau gue nemuinya dimana ya. Gue nemuinya waktu, oh, jam 3, gak diniari. Itu gue lagi, beneran gak bisa tidur. Beneran lagi berisik banget kepala gue. Dan, gue mutisin buat, kayaknya kalau misalkan, gak ada yang bisa nemenin gue, seenggaknya gue ditemenin sama keadaan aja gak apa-apa deh. Dan disitu gue milih buat, ya keluar, berkendara sendiri, mobil sendirian, keliling Jogja, ngelewatin jalan Sudirman, ngelewatin Dramedia, ngelewatin jalan Tugu, ngelewatin banyak jalanan yang, harusnya itu seru lagi, kalau misalkan, dipake, untuk, ngobrol, sama orang yang tepat. Dan ada satu titik dimana gue, berhenti. Ada satu titik dimana gue berhenti, dari perjalanan gue yang panjang sekali itu, dan gak tau arah gue mau kemana. Gue mencoba, meng, apa gak, mengilustrasikan, kondisi gue pada saat itu kayak, oke, gue gak tau nih, gue gak tau gue mau lari kemana, gue gak tau gue mau lewat jalan yang mana. Dan gue mencoba mengilustrasikan itu, pada malam itu. Gue nyoba buat, oke deh, yang penting kita keluar aja. Kita keluar, kita coba jalan keluar. Dan pada saat itu kayaknya gue masih, belum apal banget jalanan Jogja, gue masih buta map. Dan gue memutuskan buat, ikutin aja deh. Terus, satu titik gue berhenti. Dan, akhirnya gue ngeliat sekitar. Gue ngeliat sekitar. Dan ternyata, yang lagi, hidup tuh, yang lagi belajar untuk hidup, bukan cuman kita. Lagi pula kita tuh baru pertama kali tau, belajar hidup. Kita tuh baru pertama kali, dikasih hidup. Jadi, menurut gue wajar lagi, kalau kita banyak gagalnya. Wajar kalau misalkan, ya, ya kita semua, baru pertama kali. Ada satu kutipan, di halaman 150. aku suka. Aku, suka melihat kendaraan lalu-lalang di malam hari. Dari mereka pasti ada, yang sedang lalah-lalahnya bekerja, dan ingin cepat pulang bertemu dengan keluarganya. Sedang yang belum berkeluarga, mungkin ingin segera bertemu dengan dirinya. Dan mereka juga pasti ada, yang sedang bahagia, karena mungkin sedang bersama kekasihnya. Dan yang sendirian, mungkin sedang bahagia, karena sudah berdamai dengan realita. Dari hanya melihat lalu-lalang di malam hari saja, aku bisa melihat, bahwa, tidak semuanya harus sama. Tidak semuanya harus satu arah. Semua orang hanya sedang berada di perjalanan mereka masing-masing. Urusan siapa duluan yang lebih cepat sampai, itu diluarkan dari kita sebagai manusia. Mungkin, kelihatannya, gue mencoba meng-compare kehidupan gue dengan kehidupan orang-orang di sekitar gue deh. Mungkin gue terlalu banyak meng-compare itu, sampai akhirnya gue ngerasa, kok mereka udah sampai dan gue belum ya? Kok mereka udah bahagia, sedangkan gue masih berusaha buat sembuh aja kayaknya susah. Dan alhasil, ketika gue ngelihat keadaan sekitar, gue ngelihat kendaraan lalu-lalang di malam hari, gue ngelihat ada orang yang capek, dan pengen cepat pulang. Mungkin, pengen ketemu keluarganya, dan mungkin, ada juga yang, pengen ketemu sama dirinya sendiri. Pengen guru-guru pulang, dan oke gue pengen cepetan masuk kamar dan istirahat tidur, gitu. Ada juga yang mungkin sedang bahagia sama kekasihnya, ada yang sendirian, dan kayaknya baik-baik aja, atau mungkin mereka udah berdamai sama dirinya sendiri. Dari situ gue ngerasa kayak, hidup tuh gak harus satu arah lagi. Hidup tuh banyak jalannya. Hidup itu, kita bisa lewat jalan yang mana aja. Selagi kita gak melukai orang lain, selagi kita gak ngerebut jalan orang lain, selagi, kayaknya kita gak harus, berada di lintasan orang lain. Gue pikir kayak gitu. Dan ada juga di halaman 151, Jangan buru-buru. Dunia memang lagi balapan, tapi kamu gak harus ikutan. Toh, ujung dari dunia cuma kematian. Dari sini gue sadar kayak, lagi pula emang dunia itu balapan lagi. Dunia itu emang balapan, tapi kamu gak harus ikutan. Dan yang menciptakan dunia balapan itu ada di kepala kita, tau. Orang-orang yang menurut kita, kayaknya harus kita saingi. Kayaknya harus kita kejar. Kayaknya harus kita lewati, gitu. Mereka gak ngerasa itu. Sebenarnya kita ngerasa dunia balapan itu karena kita berada di belakang. Ketika kita berada di depan, kita gak ngerasa dunia balapan. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang menciptakan spekulasi yang berat di kepala kita itu secara gak sadar itu diri kita sendiri, tau. That's why di buku ini aku pengen ngajak temen-temen buat gak harus ikutan kok. Kita ada lintasannya masing-masing. Bahkan dari hal terburuk sekalipun, ada waktunya kita akan menang. Perihal kapan itu tibanya, Tuhan senang menyembunyikan itu dari kita. Ada di halaman 193. Nah gue percaya kayak, apa ya, Tuhan tuh pengen kita mainan teka-teki dalam hidup. Tuhan tuh pengen kita nyobain semuanya. Tuhan tuh pengen ya biar kita tahu gagal buruk, salah benar. Soalnya kita udah dikasih tahu dengan benar juga, tapi kita kadang masih suka nyoba-nyoba yang kayak, oke deh gue nyoba salah. Dan ternyata beneran salah. Tapi Tuhan gak marah lagi. Tuhan gak pernah marah lagi sama kita. Menurut gue, kalau misalkan emang, proses kita kayaknya lebih lambat dari orang lain. Proses kita lebih lama dari orang lain. itu gak apa-apa tahu ternyata. Kita merasa, proses kita lambat karena kita selalu naruh diri kita di bagian belakang gitu loh. coba deh, coba buat memposisikan, seenggaknya kita ada di depan gitu loh. Kayak misalkan, oh dia bahagia, dia bisa punya segalanya, tapi gitu loh, dia bisa bahagia, dia punya segalanya, tapi perjuangannya gak main-main gitu. Tapi banyak yang dikorbankan. Tapi banyak waktu yang harus habis dengan rasa capek yang kita gak tahu capeknya gimana. Dengan menciptakan pikiran kayak gitu di kepala, gue jadi ngerasa bersyukur bahwa, oh iya ya, ternyata kalaupun gue jadi dia juga, gue gak bakalan sanggup. Gue gak bakalan kuat. Dan belum tentu gue bisa bertahan sampai sejauh itu. Jadi, kalau misalkan kita ngerasa kalah, kita ngerasa gagal, kita kalah sama keadaan yang ngasih kenyataan, dan kita selalu ngeliat orang yang menang itu lebih kekaya. Mereka menang karena banyak yang dikorbankan. Mereka menang karena banyak merelakan, mengikhlaskan, dan memaafkan. So, poinnya ada di situ. Kita bisa gak kita bisa gak nerima kalahnya kita. Kita bisa gak nerima kurangnya kita. Kita bisa gak nerima secapek-capeknya keadaan ngasih kenyataan. So, gue terian, makasih lagi udah dengerin ini. Nanti ketemu lagi ya. Dadah. Sub indo by broth3rmax